Piala dunia U17 2023 usai, Welber Jardim perlu tentukan bela timnas Indonesia atau Brazil sebelum usia 21 tahun. Salah satu pemain timnas U17 Indonesia, Welber Jardim harus menentukan pilihan lanjut membela timnas Indonesia senior atau Brazil sebelum usia 21 tahun. Welber Jardim menjadi salah satu pemain menonjol di skuad timnas U17 Indonesia untuk Piala dunia U17 2023. Pemain belas teran berhasil Indonesia itu menunjukkan pemahaman taktik berkelas saat bermain di dua posisi untuk pasukan bima sakti yakni back kanan dan back kiri. Kini, usai Piala dunia U17 2023, Welber Jardim perlu menentukan pilihannya apakah akan tetap membela timnas Indonesia senior atau Brazil. Tenaga ahli kemenporari bidang diaspora dan kepemudaan, Hamdan Hamedan mengatakannya demikian. Sebagai anak berkewarga negaraan ganda terbatas, Welber Jardim dapat terus berkewarga negaraan ganda hingga umur 18 tahun atau paling lambat umur 21 tahun, di mana ia harus memilih kewarga negaraan definitifnya. Welber memiliki ibu berasal dari Indonesia dan ayah dari Brazil. Welber Jardim itu adalah pemain yang pertama kali saya dapatkan informasi di bulan Maret tahun 2022 tahun lalu, kata Hamdan Hamedan saat ditemui di Hotel Solia Zikna, Solo pada Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Saya dapat informasi bahwa dia berpaspor Indonesia, dapat informasi dari ibunya, lalu saya informasikan ke Direktur Teknik, PSSI, pada Juli tahun 2022. Kemudian pada tanggal 21 Juni tahun 2023 saya berkomunikasi dengan ayah dari Welber sebelum ada kabar resmi kita akan menjadi tuan rumah piala dunia U-17. Saya tanyakan kepada ayahnya, kalau di kemudian hari ada panggilan dari Tim Nasional Indonesia, tertarikkah Welber membela Timnas? Jawabannya iya. Welber masih bisa membela Timnas Brazil Senior meski sudah membela Timnas U-17 Indonesia. Sebelum usia 21 tahun, Welber harus menentukan dia masih tetap membela Timnas Indonesia. Agar kasus serupa Cirrus Margono tidak terulang, Cirrus yang menentukan ingin membela Timnas Indonesia pada usia 22 tahun saat ini menjalani proses pewarga negaraan yang memakan waktu cukup lama. Welber tidak seperti Cirrus. Enggak dong, kan Welber Jardim punya paspor Indonesia, kata Hamdan. Bisa, langsung dipanggil, kalau pelatih menghendaki, karena dia berkewarga negaraan Indonesia. Dia adalah anak berkewarga negaraan ganda terbatas, yang memang secara hukum dia bisa memiliki 2 paspor hingga berusia 18 tahun atau selambatnya 21 tahun. Sebelum itu idealnya dia, Welber, memilih, sebelum 21 tahun, perlu memilih kewarga negaraan Indonesia atau lainnya. Kalau telat memilih nanti kasusnya seperti Cirrus, terangnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!